selamat menikmati mengalahkan orang lain mungkin kita yang belum bisa memberikan contoh yang terbaik ada hal yang lebih berharga dibandingkan dengan uang ya dialah sang waktu uang yang hilang bisa diganti bisa dicari namun apabila waktu yang hilang tak akan pernah bisa kembali saudara saudari para pecinta dan subscriber perjalanan batin belajarlah tetap tenang dan sabar karena jalan keluar sebuah masalah dan jalan keluar sebuah kemenangan selalu diraih oleh mereka yang tetap tenang dan sabar janganlah kita membiasakan untuk selalu mengucapkan segala apa yang kita pikirkan tapi berusahalah untuk membiasakan diri memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kau ucapkan saudaraku jangan mudah menyalahkan orang lain hidup itu akan damai ketika kita ngeri moing pandung kita menerima sekolah tatanan Allah kita menerima kodo dan kodarnya Allah dan kita menerima takdirnya Allah pengendali dari wujud jasadmu hingga laku dan ucapmu adalah kesadaran kesadaran akal kesadaran rasa dan kesadaran nafsu maka darah itulah wahai saudaraku kendalikanlah mereka jika ada manusia yang mengaku hidup dan berasa ada bisa begini bisa begitu disebabkan oleh jeripayahnya sendiri itulah yang disebut keakuan mereka lupa bahwa Allah lah yang memampukan Allah lah yang memantaskan dan Allah lah yang mengkuatkan segala di dalam diri kita sejatinya kita ini tidak pernah memiliki apa-apa kita ini tidak akan kehilangan apa-apa semua yang ada itu hanyalah pengakuan saja para subscriber perjalanan patin kita harus paham munculnya keinginan itu adalah karena akal yang berasumsi rasa kita yang mensifati dan nafsu kita yang membutuhkan sabar adalah menerima takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala syukur adalah menikmati kodokodarnya Allah subhanahu wa ta'ala dan ikhlas adalah kita mengerti ya mengerti atas kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala kebenaran itu ada di dalam hati nurani segala sesuatu yang berlawanan dengan hati nurani berarti melawan kebenaran para subscriber perjalanan batin kuasa terendah dalam nafsu mu adalah emosi maka kendalikanlah emosi dengan kesabaran kuasa terendah dalam rasamu adalah halusinasi maka kendalikanlah dengan rasa syukurmu kuasa terendah dalam akalmu adalah imajinasi kenalikanlah imajinasimu dengan rasa ikhlas kaji dan fahamilah agar ucapmu dan lakumu menuntun menuju keselamatan kita harus tahu bahwa dunia ini dengan segala isinya dengan segala kenikmatannya itu bukanlah milik kita semuanya itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala lalu mengapa kita sibuk memikirkan sesuatu yang bukan milik kita hiduplah untuk bermanfaat bagi orang lain seperti alam semesta ini alam semesta ini banyak memberikan manfaat bagi kita semua wahai anak adam kapan engkau sibuk denganku ketika engkau miskin engkau disibukkan dengan pekerjaan pekerjaanmu dan ketika engkau telah berhasil ketika engkau telah kaya engkau selalu disibukkan dengan mengurus hartamu engkau tidak akan pernah belajar apapun tidak akan pernah belajar dari siapapun atau dari manapun jika engkau senantiasa merasa benar senantiasa merasa pintar senantiasa merasa-merasa yang lainnya hingga engkau mengecilkan kepada yang lain benar-benar terpujilah orang-orang yang memberi tanpa mengingatnya dan benar-benar terpujilah mereka yang menerima tanpa melupakannya biasakanlah kita beramal baik karena dengan terbiasa beramal baik lama-kelamaan kita akan lupa dengan amal baik yang telah dikerjakan ikhlas itu ketika kita sudah lupa dengan apa yang telah kita kerjakan saudara-saudaraku, para pecinta, para subscriber perjalanan batin sadarlah bahwa kita ini bukanlah Tuhan jadi jangan suka menghakimi saudara-saudara kita sekalian jika ada orang-orang yang sudah tidak percaya dengan ucapanmu maka buatlah mereka percaya dengan perilakumu dan dengan perbuatanmu jangan kau maki jangan kau usik pikiranmu bukanlah pikirannya sudut pandangmu bukan pula sudut pandangnya caramu bukanlah caranya dan bahagiamu bukan pula bahagianya surga nerakamu bukan surga nerakanya kita bisa mati kapan saja dimana saja dan sedang berbuat apa saja jadi saudaraku teruslah berbuat baik teruslah berkata baik dan teruslah berperasangka baik karena hanya orang baik yang senang dengan segala sesuatu kebaikan walaupun dalam bentuk apapun maka dari itulah saudaraku jadikanlah dirimu sebagai jalan kemudahan bagi saudara-saudaramu yang lain di saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan riski kepada kita ya berupa orang-orang yang akan membahagiakan kita sendiri para pecinta dan para subscriber perjalanan batin cinta adalah ketika kita sudah tidak lagi merasakan keegoisan tidak ada keakuan dan kita sudah tidak lagi memikirkan untung dan rugi kepada apa yang kita cintai demikian kajian ini saya sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua bersama keluarga bersama teman dan bersama saudara-saudara kita jika ada salah kata dalam pengucapan saya mohon untuk dimaafkan kesalahan berasal dari kehilafan saya sedangkan kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala tinggalkan komentar Anda sebagai bahan masukan kami ikutin kajian-kajian berikutnya dengan menekan tombol subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati